Puting Beliung menerjang sejumlah desa di Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, selasa 28 Desember 2021. Akibat kejadian ini, ratusan rumah rusak. Salah satu desa yang terdampak adalah desa Gebang Kulon. Menurut pengakuan warga, angin menerjang rumah warga sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut terjadi tanpa diawali hujan deras. Saat kejadian, angin membuat genteng rumah berhamburan dan dinding rumah goyang. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Menurut Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon, Alex Suheriawan, 143 rumah rusak akibat puting beliung. Beberapa warga luka ringan, namun tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Terusakannya ada rusak sedang dan rusak ringan. Dan tidak ada korban jiwa. Untuk upaya penanganan sendiri seperti apa, Pak? Upaya penanganan terbatas menjadi beberapa tahap. Tahap pertama berkenaan dengan kedaruratannya. Pada saat itu, kita lakukan tindakan-tindakan responsif terhadap penanganan kedaruratan. Terutama terhadap jiwa dulu, penyelamatan jiwa. Yang kedua penyelamatan harta benda. Terutama terhadap jiwa. Terutama terhadap jiwa. Terima kasih.